Hai alhamdulillah ya hampir matang mantap Assalamualaikum anak olen mak kembali lagi dengan emak SL ya mak SL siang-siang mau masak karena tadi pagi sibuk buat sambal kecel 45 kilo ya Alhamdulillah mak ini tadi pagi hampir ke nasipan anak-anak olen mak mak itu hampir kebakaran ya Alhamdulillah Allah masih masih memberi keselamatan dan ada yang menolong ya pastinya ada jalan keluarnya untuk menyelamatkan rumah mak ini Alhamdulillah karena mak itu pikirannya sangat banyak ya orang orang tua mak juga sakit nanti setelah buat sambal pecel mak mau ke tempat bapak mak ya di kudus jadi mak itu pikirannya itu ingat mak itu kompor udah mak matikan ternyata kompornya belum mak matikan ya sampai ke pasar godong beli cabe ya lalu mau pulang ada orang yang ngebel Alhamdulillah Allah masih selamat Ya Allah daun dan diberi keberkahan nah masa ini ya ah mau masa das kepala manyong ya ya ini mau masa kepala manyong ada terong ada ini daun singkel ya bumunya mak bumbunya simpel hanya mak mau eh potong-potong cabe dan bawang putih bawang merah lalu mak beri masako aja yang simpel Alhamdulillah ngupasnya udah selesai ya lalu mak potong-potong terongnya udah saya udah mak kasih air ya timburnya ini buat nyuci ya Nah ini mak potong-potong bawang merahnya dulu ya Alhamdulillah ini bawang putih bawang merah dan cabe udah mak potong-potong lanjut mak mau ke dapur ya Nah ini dapur mak ya hampir kebakaran Alhamdulillah tetangga mak ada yang lihatin jadi api membara itu terus langsung dimatiin sama dikeburi air ya Nah kayak gini belandaran belandare mak gosong kabeho Alhamdulillah ya menantu mak tadi terus memperbaiki Nah ini centelan yang disini tuh ya ada micin minraiko kopi dan lain sebagainya habis larut kebakar udah Alhamdulillah yang penting bisa selamat ndah sudah mak bersyukur karena udah diselamatkan sama tetangga dan anak-anak emak emak di pasar itu tidak ada sampai ndak berdaya ya karena ada orang yang ngebel itu katanya kebakaran rumah emak jadi mak itu ndak punya hati sama sekali udah hilang hatinya mak nah ini gosong semua ya Alhamdulillah ndak apa-apa yang penting orang selamat rumahnya juga selamat di sekitarnya ndak ada apa-apa Alhamdulillah nah ini mak mau rebus terongnya dulu ya mak rebus biar ndak getar ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah udah meridih ya terongnya mak cemplungkan ya udah panas mak cemplungkan ikannya kalau Pak kepala maningnya udah matang mak goreng mak ikat pilih ini bawang putih bawang merah cabainya ini tak kasih daun salam sama lengkuas ya Alhamdulillah ya ini udah matang bawang putih bawang merah cabainya udah mak Mak kasih bumbu rohiko dan ini mak kasih air cukupnya ya Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah kalau masak aku sedih naik nggak gitu ngeluk tangkol das mandung nah ini emak kasih santan ya santan jadi aja udah udah biar mendidih dulu ya nanti terongnya dicemplung no mak itu senang susah itu banyak ketawa mak itu ya nggak apa-apa ya nah ini ikannya mak cemplungkan dulu ya eh eh Alhamdulillah makan berdua lagi nah ini ikan manyungnya cemplungkan dulu ya ngeluk setengah wajan karena ini udah mendidih ya santan air jangannya lah pingin tidak mengapa ini bingung wajan pikirannya apa yang ini pak aku pak aku pak aku wajan terong terongnya mak cemplungkan ya ya Alhamdulillah 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 Ya udah matang sebentar lagi ya Alhamdulillah ya nggak tahu rasanya belum cicipi ya nah ini daun singkirnya tak cuci ya tak cemplungkan ya nah daun singkirnya ini Alhamdulillah mudah-mudahan enak ini kepala manyung tak sayur sama daun singkir dan terong ya nah ini mak kasih gula putih sedikit ya dia mau digimangan sarapan kapeh motor gendong gini Alhamdulillah ya ini sayurnya kepala manyung udah matang nah ini pak bapaknya Tina yang bantu ambil nasinya ya pak ini Alhamdulillah ya tenang tetangga emak sangat baik ya ini dikasih sayur sama bu RT ini mbah ini yang sering bantu emak masak itu ya karena tahu kalau emak lagi kesusahan jadi dia ngasih lawok ya ngasih lawok ya ngasih lawok ya mak kan mau buat konten ini kepala manyung ya Alhamdulillah nanti mak kasih kasih sama mahmud biar dimakan di sana ya mak kalau makan agak enak itu pasti ingat anak cucu ya apalagi orang tuaku lagi sakit ya pak Alhamdulillah Alhamdulillah semoga cepat sembuh bapak saya dan emak saya diberi kesehatan sampai tembak ya Alhamdulillah 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 masak emak matang ya pak ya karena lawok banyak dikasih mbah ini ikan kok segini iya mbah ini ini ya ngasih ya ini bu RT yang dimanci ya karena enggak semat makan ya pikirannya lagi linglung emak ya jadi emak buat konten terus ada tetangga yang kasih ikan ngasih lawok ya pak ya iya pak sebelum makan beda dulu pak eh tak ambil nasek pak iki ikannya siji kamu satu saya satu pak nah iya iya satu rambu aja satu rambu aja iya 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 pak ya iya pak ya terus mak tak ambil sayurnya nah ini dalam singkirnya loh nah li pak kerupuknya ya belum makan ya Pak itu ini saya rebung sama terong ini bu RT kalau ini ada ikannya ikan udah ya ini juga juga udah ikan ya Pak ya dah sebelum makan berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklanafi maria karna wakinya anjab anor amin Bismillahirrohmanirrohim teman-teman makan Mari teman-teman makan bareng Mak ya enak apa enak tenang lho Pak Rangapusi ya sedap walaupun bumbunya hanya dipotong-potong bawang bawang merah bawang putih cabai ternyata enaknya lihat nih panas tuh iya uang sayurnya panas nasinya panas Bismillahirrohmanirrohim anak kulanang tak terima atur-ateran baik soalnya Akeh Alhamdulillah tetangga maikku itu sangat baik semua ya saya Rukun ya Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim mantap saya coba ini makannya pakai tangan lho Pak kalau banyak sendok nggak bisa mantap 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 orangnya tua anak nabi Ruman ya yang penting sehat panas semua sayurnya panas nasinya panas Tuh apa udah 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 jadi aku Pak ya ya kalau makan di luar itu awalnya sejuk mas makan mas mantep Alhamdulillahirrohmanirrohim keringatnya matuk api pak seger pak ya keringatnya matuk api pak ya keringatnya matuk api dak saya mulut terus pakai sendok saya iya karena ini panas ya nasinya panas lauknya panas jadi pakai sendok-sendok mantep wah mantep tenang Pak emak itu biasa ya Pak walaupun hatinya sedih tapi tetap ceria ya Pak ya orang itu ada gudra ya ada yang bener ada yang salah jadi terbiasa tidak sempurna orang di dunia ini ya ada mantep enak tapi mak jarang ya Iya jarang-jarang masak ini ada yang besar lagi tapi enggak ada waktu tadi bagi tidak ada karena nih itu 25 juga ada yang satu tiga belas ribu ada tapi waktu itu enggak ada mantep rahasia enggak tenang ya Pak tolong Pak ambilkan tisu Pak Hai itu loh cuti tangan cuti tangan degenerat kenyang ya Pak ya cukup juga selesai kemarin kan belum bisa beli tisu ya Pak sekarang udah bisa beli tisu Alhamdulillah irohbilalamin ya Sekarang maka kalau kuci mulut kalau ngelapai mulutnya jika isu Alhamdulillah irohbilalamin ya Eh masih dua kepala ya nanti mak bawa ke rumah anak emak ya nanti mak mau ngirim ikan lauk atar-atarannya mau tak kasihkan sama Mahmud ya maaf Mahmud mangga masak sendiri karena udah banyak mak lauk yang dikasih bu RT sama Mbah nih ya maafnya iya nak ya besok lagi Mak tak buatin lauk ya dan sekarang udah bersih semua piringnya sena-sena udah habis semua mak akhiri cukup sekian banyak terima kasih wassalamualaikum dadah tunggu video berikutnya Oke ya